Hai saya Ayah Mela akan menyampaikan kepada Anda tentang sebuah aplikasi perekam layar gratis yang tidak menampilkan watermark atau tanda air pada video hasil rekaman layar yang dibuat Oke sebelum kita bahas lebih lanjut seperti yang dapat anda lihat pada beberapa video yang pernah saya unggah ke YouTube sebagai contoh misalnya yaitu video tentang cara mengatasi video miring dan budar kemudian video tentang fitur pencocokan hak cipta kemudian ada lagi yaitu tentang jumlah minimal subscriber YouTube kemudian cara terbaru download musik dan lain sebagainya ya cara menghapus draft video live streaming ya ini jadi seperti yang dapat anda lihat pada beberapa video saya ini ini merupakan video rekaman layar screen recording ya yang saya rekam dengan menggunakan komputer saya ya dimana komputer saya saat ini menggunakan sistem operasi Windows 10 ya Nah di Windows 10 sendiri sebenarnya sudah menyertakan sebuah aplikasi perekam layar gratis ya namun sayangnya aplikasi perekam dalam layar bawaan Windows 10 ini nanti hanya dapat berjalan secara optimal pada komputer dengan spesifikasi tertentu nah ini ya jadi seperti yang dapat anda lihat ini adalah game bar yang salah satu fungsinya dapat dipakai untuk merekam tampilan layar ketika pengguna Windows sedang memainkan game namun seperti yang dapat anda lihat di sini bahwa ini tidak berfungsi karena memang komputer saya tidak support atau tidak mendukung untuk fitur ini ya nah sehingga terpaksa saya harus menggunakan aplikasi perekam layar yang lain nah seperti yang tadi saya sebutkan bahwa aplikasi yang akan saya sampaikan ini merupakan aplikasi perekam layar gratis yang tidak memunculkan watermark atau tanda air pada video hasil rekamannya dimana aplikasi yang saya maksud adalah aplikasi cam studio seperti ini ya jadi seperti anda lihat ini ya aplikasi yang saya pakai adalah cam studio video open source ya dimana cam studio open source ini merupakan perekam desktop gratis ya perekam perangkat lunak perangkat lunak perekam video desktop gratis ya yang antara lain ya di sini dijelaskan bahwa cam studio dapat merekam semua layar dan aktivitas audio pada komputer anda dan membuat file video avi standar industri dan menggunakan swf producer bawaannya ya dapat mengubah avi tersebut menjadi video streaming flash atau swf yang ramping rata-rata dan ramah bandwidth ya kemudian dijelaskan mula di sini bahwa berikut ini ada beberapa cara anda dapat menggunakan perangkat lunak ini misalnya adalah anda dapat menggunakannya untuk membuat video demonstrasi untuk program perangkat lunak apapun kemudian ya atau bagaimana dengan membuat satu set video menjawab pertanyaan anda yang paling sering diajukan Anda dapat membuat tutorial video untuk kelas sekolah atau berguruan tinggi anda dapat menggunakannya untuk merekam masalah berulang dengan komputer anda sehingga anda dapat menunjukkan kepada orang-orang dengan orang-orang dukungan teknis ya kemudian anda dapat menggunakannya untuk membuat produk informasi berbasis video yang dapat anda jual ya Anda dapat menggunakannya pula untuk merekam trik dan teknik baru yang anda temukan di program perangkat lunak favorit anda sebelum anda melupakannya ya nah kam studio juga dapat menambahkan teks layar berkualitas tinggi anti alias ya tanpa tepi bergerigi kerekaman anda dalam hitungan detik dan dengan fitur anotasi video unik anda bahkan dapat mempersonalisasi video anda dengan memasukkan film webcam anda sendiri ya gambar gambar dalam gambar lebih dari desktop anda ya nah kemudian berkait dengan aplikasi ini anda dapat mengunduh mengunduh dan mengunduh dan menggunakannya sepenuhnya gratis 100% ya gratis untuk proyek pribadi maupun proyek komersial ya kenapa karena aplikasi ini memang aplikasi dengan kode sumber terbuka atau open source tadi ya ya Nah jadi sekali lagi yang perlu saya sampaikan adalah bahwa ketika anda menggunakan aplikasi lain yang berbayar misalnya maka anda harus menggunakan lisensi agar dapat menghasilkan video tanpa watermark atau tanda air maka ketika anda menggunakan maka ketika anda menggunakan aplikasi cam studio open source ini maka pada video yang dihasilkan nanti tidak akan muncul tanda air atau watermark sama sekali ya oleh sebab itu ketika saya merekam tayangan layar ya dengan menggunakan aplikasi screen recording screen recorder atau perekam layar saya lebih suka menggunakan aplikasi ini karena memang hasilnya tidak memunculkan watermark sama sekali ya jadi sebagai contoh saja misalnya yaitu eh misalnya video ini ya tentang fitur pencocokan hak cipta ya selamat menikmati sampai jumpa nah sebagai contoh misalnya adalah seperti ini ya ini merupakan video hasil rekaman layar yang saya rekam dengan menggunakan camstudio open source ya Nah kemudian selain itu perlu diketahui pula bahwa camstudio ini memiliki berbagai macam fitur ya jadi camstudio ini memiliki berbagai macam fitur antara lain nanti bisa anda lihat pada bagian ini ya dan bahkan camstudio ini juga dapat dipakai untuk merekam bagian-bagian tertentu dari tampilan layar ya jadi misalkan merekam jendela tertentu atau full screen atau bagian tertentu saja ya dan di sini juga masih terdapat banyak opsi ya dan video yang yang dihasilkan pun nanti juga dapat bervariasi mulai dari mp4 avi dan swf ya software flash ya oke demikian yang dapat saya sampaikan tentang aplikasi perekam layar gratis tanpa watermark atau tanda air dalam hal ini yaitu camstudio semoga apa yang saya sampaikan tadi berguna dan bermanfaat bagi anda saya ayah hemela salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati